Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuno hingga saat ini belum juga padam. Kebakaran hutan di Gunung Arjuno selain melanda kawasan Pasuruan juga telah meluas hingga ke Kabupaten Malang. Api terus berkobar membakar semak dan ranting kering ditambah angin di musim kemarau menyebabkan kebakaran cepat meluas. Pemadaman api sodara dilakukan dengan berbagai cara selain petugas gabungan warga dan sejumlah relawan memadamkan api via jalur darat. Pemadaman juga dilakukan dengan waterbombing via jalur udara. Kebakaran di kawasan Gunung Arjuno meliputi Kabupaten Malang yakni di kecamatan Singosari dan Lawang. Serta Pasuruan yakni di kecamatan Purwodadi dan kecamatan Prigen. Selain kondisi medan yang berat, cuaca yang panas dan angin kencang juga jadi kendala memadamkan api. Dari data pihak BNPB kebakaran hutan di Pegunungan Arjuna kini sudah mencapai 700 hektare lebih. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meminta aparat kepolisian hutan segera melakukan penyelidikan penyebab kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuno yang diduga sengaja dibakar sebab lereng Gunung Arjuno merupakan kawasan konservasi yang terdapat banyak hewan di dalamnya. Kofifa duga ada pihak tak bertanggung jawab sengaja membakar hutan untuk membuat hewan keluar dari wilayah konservasi. Tapi kemudian pada musim kemarau kecenderungan kemudian dibakar hutannya supaya hewannya keluar. Itu yang teridentifikasi, itu yang teridentifikasi. Sehingga kalau misalnya yang teridentifikasi itu betul adanya, saya minta tolong polisi kehutanan memberikan strict punishment. Karena ini sudah berulang tahun, setiap tahun sudah jadi. Kita itu mau melepas liarkan kembali, terus saya bilang tunggu. Karena kalau ini dilepas liarkan, itu akan menjadi potensi yang teridentifikasi hutannya yang dibakar supaya hewannya keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.